Intro Sementara itu dalam rangkaian aruh Teater Castle 2024 di hari ketiga juga dimeriakan dengan pementasan Teater Modern yang mengangkat naskah cerita karya Krijomoyo berjudul Senja dengan Dua Kelelawar yang dibawakan secara epik oleh Teater Ruasi Putih Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda naskah Senja dengan Dua Kelelawar karya Krijomoyo menceritakan kisah cinta antara Ismiati, Suwarto, dan Mursiwi dengan akhir tragis bagi Mursiwi yang harus meregang nyawa akibat tertabrak bus di tengah harmonisnya hubungan rumah tangga antara dirinya dengan Suwarto Kematian Mursiwi ini memberikan luka mendalam bagi Suwarto hingga menimbulkan asumsi bila Mursiwi tidak sekedar mengalami kecelakaan namun juga pembunuhan kecurigaan ini pun akhirnya mengarah pada Ismiati yang menaruh hati pada Suwarto dan menimbulkan konflik yang menjadi klimaks akhir dari cerita ini menurut sutradara Ahmad Kaspi naskah ini sengaja dipilih alasannya karena ceritanya memiliki kedekatan emosional pada realita kehidupan sehari-hari terutama tentang pengorbanan dan perjuangan cinta sebenarnya alasan terbesar untuk membawakan naskah ini dan cinta itu tidaklah mudah kayak itu nah dari yang awalnya menunggu ya menunggu dengan menunggu ya tetapi dengan perjuangan yang dilaksanakan oleh aktor yang tadi dalam cerita itu sudah memuaskan mata para penonton jadi makna yang sebenarnya itu sebuah perjuangan dan pengorbanan cinta seperti itu mas teater wasi putih berharap dunia teater khususnya di Bandua bisa berkembang lebih maju lagi serta lebih banyak lagi teater-teater lainnya yang menggarap naskah dengan cerita yang realis Erwin Yudhanwari, Banjar TV yang melihat kan ada itu seperti kotak dan terima kasih